Intro Assalamualaikum Sobat Fia Bang Nimbrung nong lagi nih Hai Dimana ada artis Disitu ada si kepo Bang Nimbrung Sobat Fia Pasti kenal kan sama keluarga Bakri Ya ada Pak Abu Rizal Bakri Pak Anin Bakri Dan juga Pak Ardi Bakri Nah tapi nih yang satu ini Pasti kalian belum kenal Yono Bakri Tapi kok setelannya gak mirip ya Coba kita kepoin aja yuk Bang Nimbrung jadi penisirin Penasaran Waalaikumsalam Bang Nimbrung Apa kabar Apa kabar Habis kita ketoncuk nih Lagi santai nih Bang ya Santai lagi santai Bang Nimbrung mau sedikit nanya-nanya boleh nih ya Ya boleh 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 kan kalau gak boleh pulang Udah boleh Bersambung aja Masak lu aja Bang Nih Bang Nimbrung nih penasaran nih Kenapa sih namanya itu Yono Bakri Oh Nah tadi lu nih Apa ada hubungan satu darah nih sama Pak Abu Rizal Bakri Apa dulunya pernah kuliah di Universitas Bakri nih Jadi saya itu pernah malingin barangnya Pak Bakri Pernah malingin barangnya Pak Bakri Bukan 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 Jadi nama saya tuh aslinya Suyono Suyono doang gitu Jadi Waktu jaman punya BBM Kalau Suyono doang Anak muda nama Suyono tuh kayak gak pantas gitu Kayaknya tuh lebih pantas kita ketemu orang namanya Suyono tuh udah tua Ya itu wajar tuh nama Suyono Kalau masih muda Suyono tuh kayak Aduh kurang komersil Kurang komersil Kurang komersil Akhirnya Kenapa memutuskan Bakri Karena saya tuh ngerasa Orang terkaya di Indonesia waktu itu tuh Abu Rizal Bakri Oh sedap Namanya Nama adalah doa saya pengen kaya Kayak Pak Abu Rizal Bakri gitu 5 minit later Pak Yono Ini kan Bawalimbrung juga pernah Lihat di Youtube nih Ya di Youtube nya punya program podcast tuh kan Ya Nah podcast nya ini agak unik nih Kenapa podcast nya itu di atas motor bang Kenapa gak di micro-led Di dalam tank Masa-masa udah pernah semua Oh udah pernah semua Saya pernah podcast di tengah laut Literally di tengah laut Pernah Literally di tengah laut Pernah Di tengah sungai pernah Di rel kereta api pernah Aduh Di Batar Gebang pernah Di dalam penjara BNN pernah Pernah juga bang Emang konsepnya kayak gitu kita Namanya post-cambling podcast kami keliling Dimana kami menganggap dunia ini adalah studio yang indah tanpa screen screen gitu Jadi bisa podcast dimana aja Waaaaaa Yang paling berkesan tuh Dari podcast-podcast abang itu tuh Kan tadi ada yang Ya ya Di Batar Gebang ya Di Batar Gebang pernah Nah itu gimana tuh Bau sih ternyata ya Eeeh Gambaran itu seperti kalau kita ngobrol biasa gini Tapi kayak ngobrol di dalam mulut orang Baunya tuh kayak gitu tuh Mau ngambung dong Mau ngambung Mau ngambung Satu lagi nih Bang Niembrung Mau di challenge dong nih Sama Bang Menobakri nih Bisa gak nih kira-kira nih Bang Niembrung Udah lah Gak usah pengen tau urusan orang ya Setiap ada orang-orang yang datengin Apalagi yang didatengin artis-artis Emang gak capek Pulang over thinking Pengen tau kegiatan artis Udah sukses Bang Niembrung pulang Belum ada apa-apa Ya Bang Bang Ngapa Rigen Bang Rigen Betul lah nih ada seniornya Lu ngapain Terus katul lu begitu kewek Gimana Bang Rigen Jadi begini nih Bang Rigen Saya lagi minta di roasting nih Amu Bang Yono Bagaimana ngerosting Bang Niembrung dong Gitu Udah tadi udah Udah Nah berarti sekarang Dia bisa apa aja sebenernya ngerosting Nah itu Udah tadi satu beat Bang Satu beat Kasi satu beat Roasting di subekas Di subekas Di subekas Nah ini tuh sama kayak mantan Gak ada gunanya Gak ada gunanya Gak ada gunanya Gak ada gunanya Gak ada di luar Gak ada gunanya Gak ada gunanya Yono Bakri Rising Star Rising Star Gak ada gunanya Gak ada gunanya Gak ada gunanya Oh yang jaman old ya? Super Junior, Big Bang Yang jaman longnya belum nih ya Sedikit tau lah ya, sedikit tau Oke, Mbak Nimrung kita tes dulu nih ya Coba nih, sebutkan nama personil boy band BTS nih Siapa aja tuh, yang tau deh, BTS tau dulu? Ya BTS, BTS tau Cuman mungkin ga terlalu ini kali ya Kurang tau V ada ga sih V? Ada ya? Taehyung? Itu beda ya? Sama Itu satu orang Ada yang aku suka BTS Oh suka BTS ya Kalau begitu coba nih Sebutkan 5 nama girl band Korea Girl band Korea? Bebas apa aja ya? Sonya Cd, Girls Generation kan Wonder Girls, Twice Miss A Jaman old banget ya G-Friend Blackpink gitu ya Jumlah Blackpink juga terkenal banget Nah, kalau Lagi nih, pertanyaan lagi dari Mbak Nimbrung ya Berapa jumlah total personil NCT? Yang terupdate nih NCT? Berapa ya? Hmmmm, 20an mungkin? Bener ga sih? 23 ya ngasih Lumayan lah ya Soalnya aku tau NCT tuh ramean juga Miripnya JKT48 nah itu dia keroyokan ya iya makannya iya 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 tau gak nama leadernya siapa? leadernya... Taeyong keren nih kan kan disitu tau ya lagi nih kak ya apa nama asli dari KXO KXO? Kim bener gak depannya Kim Kim Jong Un bener kita ketes ini guys kalo Kim Jong Un di luar dari pertanyaan BTS sekarang kita hitung-hitungan ya kak wow gimana sih satu karun dengan berat satu ton dengan kapas oh satu ton kapas dengan berat satu ton besi berat mana satu ton kapas sama satu ton besi sama aja karena sama-sama satu ton iya bener hampir terkecoh loh ya bang nih belum sampe kelibet nih kita liat ini ya stroberi ditambah stroberi sama dengan 80 stroberi ditambah apel sama dengan 80 iya apel ditambah sate sama dengan 42 nah berapakah total sate ini 80 ini 80 2 bukan sih? bukan ya? 2 iya bener lagi guys bener keren pinter ya ternyata aduh selain cakep juga pinter banget nih Kak Desi aduh iya kalo begitu bang nembrung pamit dulu nih Kak Desi ya oh gitu doang? padahal pengen dinimbrungin lebih banyak nah boleh tuh ntar kapan-kapan kita nimbrung lagi ya oke nanti calling lagi ya iya aduh mau di calling lagi ternyata gak salah deh Desi bisa jadi anggota JKT48 udah cantik ramah pinter lagi lengkap dah paketannya yaudah sob bang nembrung mau caw dulu udah ditunggu nih sama Desi biasa mau nongki-nongki hahahai NAMES you